Intro Intro Selamat pagi semuanya, tidak terasa sudah pertengahan minggu Saking banyaknya jalanan, padahal ini kan kita ada di Megakuningan ya, di daerah Megakuningan Itu tadi rumah saya di daerah selatan, di daerah Cilanak itu sudah macet semuanya berbondong-bondong mau nonton ini Iya sudah terasa jalanan beberapa, ada jalanan yang ditutup menuju antasari Itu karena saking macetnya kalian semua mau kesini, aku tersanjung banget, terima kasih Terima kasih untuk bapak-bapak polisi yang juga tadi bertugas menutup jalan Aku susah keluar kompleks rumahku, aku sendiri sampai aku masih buka jendela Aku bilang saya pembawa acaranya ini semua orang untuk ngantri ke tempat saya gitu Kata bapak, ibu halu gitu, terus dia mengabaikan aku, tidak tahu bapak-bapak mereka semua pada kesini Atau mungkin bukan pada kesini juga, mungkin itu dokter-dokter lagi pada mau pawai kali ya Dokter pawai dokter? Iya karena hari ini kan hari dokter nasional, tahun 24 Oktober Nggak tahu sih mungkin dokter-dokter mau kemana, ada ngumpul apa kali, mungkin jadi jalanan banyak Biasanya ini sekarang lari pagi bareng bersama gitu loh teh Dokter-dokter, nggak pada pakai mobil Oh pakai mobil? Iya kan mobil yang bikin macet Mobil Flintstone jadi ada kakinya di bawah Pantesan Boni tadi cerita dia pacaran 6 bulan diputusin karena garing Tanggal 24 Oktober adalah hari dokter nasional Jadi hari dokter nasional ini pertama kali diresmikan di tanggal 24 Oktober tahun 1950 Bertepatan dengan berdirinya Ikatan Dokter Indonesia atau ID ya Dan kini di perayaan ke 68 tahun hari ini hari dokter nasional diharapkan bisa lebih membangkitkan semangat para dokter Terutama dokter muda untuk terus berkarya dan mengedukasi masyarakat bagaimana hidup lebih sehat Apakah ada disini yang dulu punya cita-cita untuk jadi dokter? Ada? Kamu? Jadi dokter apa? Dokter melahirkan? Oh bidan-bidan Dokter yang tiap tahun melahirkan? Kayaknya ibu-ibu zaman dulu tiap tahun melahirkan Oh dokter ini dokter kandungan gitu Oh oke terus tapi gak jadi Sekarang ambil apa kuliahnya? Pendidikan Pendidikan oh gak apa-apa hebat juga ya Lalu hutan ada yang pernah cita-cita pengen jadi dokter? Enggak Enggak ada memang? Enggak Tapi aku waktu skripsi dosenku ini loh teh dosen visum Beneran aku soalnya hukum pidana visum waktu itu Oh i see Pembimik skripsiku dokter visum Oke Terus apa hubungannya sama pertanyaan gue tadi? Kan gue nanya lo pengen jadi dokter atau gak? Sempat kepikiran aku oh kayaknya seru kali ya kelar kuliah Aku ini dokter visum bisa dari Oh bisa oh oke terus akhirnya gak jadi? Gak jadi karena biaya menghalangi semuanya Iya mahal banget ya Kan sekarang udah jadi anak band udah terkenal banget Walahuta udah punya single gue Bisa kuliah lagi dong Jangan Kamu tuh jangan jadi contoh anak muda sekarang bilang biaya itu menjadi penghalang Jangan gitu Bon Wah gantin deh Boni Boni gak menginspirasi Oke ini ada dokter yang menginspirasi nih kayaknya nih Namanya Riyad Farid Dokter spesialis anestesi dari rumah sakit Cipta Bangun Kusumo Ini menjadi salah satu relawan kesehatan di lokasi bencana gempa dan tsunami Palu di Sulawesi Tengah kemarin Dan ini dokter Riyad ini dan rekannya Datang satu hari setelah gempa berkekuatan 7,4 skala Richter itu meluluhkan Meluluhkan meluluh latakan Palu dan beberapa kota lainnya di Sultan Nah dokter Riyad ini menceritakan bahwa ia dan rekan-rekan relawan lainnya Sempat terpaksa minum infus Karena tidak ingin meminta jatah air minuman milik warga yang tengah mengalami kesulitan Itu kan inspirational banget Ngeliat yang lain kesusahan yaudah Loh tapi kalau dia minum infus jadi berkurang ya infusnya Dan rasanya kayaknya aneh deh deh infus Aku belum pernah nyobain sih Ya tapi maksudnya rela lah gak minum air biasa karena yang lainnya lagi kesulitan Saya tuh waktu kecil nenek saya sempet bilang ke semua cucu-cucunya dari pihak ibu saya bahwa Nini pingin salah satu dari kalian jadi dokter jadi dokter Gak ada cucunya yang jadi dokter Nah biasanya orang tuh suka gitu ya Pengen banget anaknya jadi dokter atau jadi apa Nah saya pengen nanya ini tamu yang pertama apakah dia juga pengen anaknya jadi dokter Kita punya beasiswa gak untuk sekolah kudokteran hari ini Ada voucher atau apa beasiswa atau apa Ada sih dia tapi buat satu semester pertama aja Jadi sisanya Beasiswa tuh semester pertama aja Oh iya gak tadi ya kan keren ya kalau acarnya gitu ya Kalau dia pengen anaknya jadi dokter kita akan kasih beasiswa Tapi belum sampai situ ya Oke udah gak usah deh kalau gitu Kita undang aja langsung Rima Melati Adam Sinta datang tiba-tiba Sinta adalah penugerahnya kuasa Sinta datang tiba-tiba Sinta datang tiba-tiba Gak jadi gak jadi deh Sipatunya Aku cepat aja Iya Coba Nah gitu Amu kayak temennya Seth ya Tengah ya Temennya Seth ya Eh Edga H Oh Edga masih segini Seginilah Segini Ada-tengah Edganya ada Tiba-tiba berasa muda Aduh silahkan Terima kasih Thank you Aku kalau ngeliat tadi berdiri sama dia pakai heels Aku berasa sepantara pas disutup Gitu kan gak sejajar cinta ya Eh tapi mereka pinter ya Sofanya saya merasa gak rendah ya Pinter Oh iya Ya itu kan Berasa Berasa Aku berasa setinggi kamu Kamu pengen gak salah satu dari anak kamu Mau Kinan atau Edga atau Seth gitu Jadi dokter pernah gak kepikiran kayak gitu Jujur ya enggak Enggak Jadi kamu bener-bener ngasih kebebasan untuk anak-anak Enggak pernah yang Mami pengennya kamu jadi ini jadi apa jadi apa gitu Enggak sih Kemarin-kemarin sih sempat bahas sama Marcel Kita mau apa sih dari anak-anak What do we want our kids to be Kalau Marcel kan Wah dia pengen jadi drummer yang Bakal jadi drummer yang gitu And then Seth itu suka utak-utik kipas Kan dia suka kipas banget Oh iya aku inget tuh soal kipas itu Nah sampai sekarang Masih Ya jadi dia terima bongkar Tapi gak terima Enggak apa What was that word Terima bongkar Bongkar terima Tapi gak di benerin lagi Aku baru mau ngirim ada dua kipas di rumah yang gak berfungsi Iya don't Enggak bisa diperbaiki Enggak Dia cuma bongkar aja Bongkar semuanya Oh Itu sebetulnya udah dirima Dari waktu dirima juga waktu kecil itu suka Senang bongkar-bongkar Suka bongkar-bongkar So i think it's from my father Oh oke Tapi gak ngebenerin juga Eh benerin Kalau kamu Oke Terus Jadi sempat ngebahas What do we want our kids to be Pada akhirnya Itu adalah pilihan anak sendiri Cuma kita yang mendukung aja Kalau misalnya dia milih Bener-bener mau jadi drummer kayak bapaknya Atau misalnya mau jadi engineer kayak my father Atau apa gitu It's totally up to him Oh totally up to the kids Terserah deh pokoknya Yang penting kita bimbing aja Kalian dorong aja Nah pernah gak anak-anak punya masalah ke dokter Di antara semua tiga yang paling drama Raja tuh drama banget kalau mau ke dokter dulu Kalau sekarang masih oke Dokter gigi dia oke Tapi pernah dia sakit Harus dimasukin infus Oh jangan sakitin aku Jangan sakitin aku Menang piala citra kayaknya anak gue Gak tau nonton dari mana Pengalamannya sih ke Seth ya Dia sempat waktu itu sakit Tapi pas ambil darahnya Dia gak Dia aman aja Masih oke Masih oke Tapi pas dia harus dirawat dan harus di infus Nah itu tuh Ribut juga Jangan sakitin aku Karena yang pertama kali Karena their veins are so small Jadi the person yang mau infus itu Gak bisa lihat Susah nyarinya Susah Jadi sekali masuk Terus oh gak dapet Harus keluar lagi Pas yang keduanya Baru dia Nangis Udah trauma Iya Jadi sekarang kalau misalnya ke dokter gitu Dia ketakutan juga Harusnya ada dokter yang kayak gini nih Ini ada dokter yang mau nyuntik Jago banget Sampai anaknya aja bengong Gak nge Udah disuntik Jago banget Kayaknya aku pengen bawa Diri aku kesitu Karena aku takut sama jarum suntik Ini dia Ini ada tayangannya Halo Mau apa Mau gak Mau gak Mau Sampai Apa juga gak mau Coba lihat nih Digosok-gosok nih Sok-gosok Gosok Sok Gini Iya kan Tuh Digosok-gosok Tunggu tangan disitu Iya kan Cers Sok-gosok Gosok-gosok Nah Baru dikasih stiker Ini stiker nih Nih stiker Cers Gitu kan Baru tuh sama omas Engga Hebat Sop-gosok-gosok Sop Aku tuh kalau mau ambil darah aja Ya ampun Baca doanya Sampai susternya bilang gini Bu Udah kena virus Udah kena bakteri Jarumnya udah mesti ganti Sebentar mbak Sebentar mbak Eh next Set kesana deh ya Iya harusnya Sek 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 Gitu Gak usah Gak usah Gak usah Kamu aja Oh kamu gak usah nyopet ya Minta dong Oh gitu Aku juga mau aku suami kamu Minta dong Oke tetap disini Jangan kemana-mana Kita ngobrol lagi Abis ini Cinta datang Tiba-tiba Cinta dalam Anugerah yang kuasa Cinta datang Sia-sia Ketika kau menyapa